Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Sungguh senang bahwa di dalam akhir daripada perjalanan kelelianan kami, kami boleh berada di Kalvari. Sama seperti Tuhan Yesus juga, menyelesaikan misinya di atas Kalvari. Di atas Kalvari, ya kadang, sudah selesai. Malam ini merupakan malam terakhir kami di Meluk Utara, yaitu ditergati. Sedangkan tadi sudah ada pengantarnya, sedangkan malam ini mungkin semua hidup baru pertama kali sudah akan dengar khutbah dalam Kalunia Basau dan Kodafsirat. Yang berkhutbah adalah manusia roh kami berdua yang diikat menjadi satu dalam pemasan berkudus. Sehingga kalau sudah lihat, saya tidak bawa kertas catatan khutbah, tapi tolong saya menyakitkan kita untuk diganti. Itu berdua. Kalau sekarang saya menghormati semua, sedangkan masih butuh alkit. Sedangkan, saya tidak siapin jangkatan khutbah, saya mengalir sesuai dengan apa Roh Kudus memimpin untuk kita belajar. Amin. Baik, kita akan masuk dalam firman. Tuhan katakan bahwa, Tuhan sangat senang bahwa di tempat ini malam ini, ada begitu banyak anak-anak muda mau mencari Tuhan. Karena ada begitu banyak anak dunia, anak-anak muda, yang melupakan Tuhan, di masa muda mereka. Memang masa muda merupakan sebuah masa yang sangat indah. Karena masa muda itu penuh dengan sebuah kreativitas. Masa muda adalah masa di mana anak-anak muda berusaha betul-betul mengembangkan semua kreativitas dan talenta yang tersebut dalam hidupnya. Dan setan juga berusaha supaya masa muda daripada anak-anak muda boleh menjadi rusak dan menjadi hancur. Karena itu setan juga berusaha bahwa di usia muda, setan mau merebut sebanyak mungkin anak muda. Agar anak-anak muda tidak mencari Tuhan. Tetapi boleh mengikuti setan dan dunia itu. dan ini sesuatu hal yang mengerikan. Karena masa muda adalah masa di mana engkau berada dalam satu titik di mana engkau harus menentukan. Engkau akan menuju ke mana? Engkau akan menuju dan berhancur bersama dengan dosa dan dunia. Atau engkau akan masuk dalam rencana Tuhan dan menyonsong masa depan yang indah yang luar biasa bersama Tuhan. Karena itu Tuhan kata bahwa dia senang kau mula mendengarkan panggilannya. Bahwa malam ini kau ada di sini. Bukan karena kau tapi roh kurus yang kerja dalam hati-Mu memberikan kau sebuah kerinduan mengerakkan hati-Mu sehingga malam ini kau ada di sini. Itulah sebabnya Tuhan katakan. Tuhan mau betul-betul membawa dan mengambil kehidupan-Mu di masa muda ini. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan yang terbaik dan indah jadi dan menemukan. Dan Tuhan ingin menggagalkan semua rencana setan yang jahat yang mau mengancurkan kehidupanmu di masa muda. Karena Tuhan mau menjadikan engkau sebagai alat-alat yang indah bagi kerajaan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita melihat ada begitu banyak contoh anak-anak muda. Pada waktu sejak mereka masa muda bahkan sejak masa ke negara mereka mengenal Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. menayang dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan mengenapi rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Kalau kita melihat siapa ke Daud? Daud adalah seorang ramai yang biasa dia lahir dan dia dimesarkan dalam sebuah keluarga yang miskin. ini apa namanya katakan yang miskin. Ayah yang miskin. Ayahnya Isai bukan seorang ayah yang kaya-kaya. Dia seperti ayah kebanyakan daripada umat Tuhan Isai. Dan kita melihat sejak masa remaja ini. Ayah Daud sebagaimana umumnya orang Israel sudah mulai menanamkan sejak kanak-kanak pengenalan akan Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat karena sejak masa remaja bahkan kadang-kadang Daud sudah mengeram Tuhan yang menang. Maka hari-hari dan masa-masa hidupan selanjutnya menjadi sebuah masa-masa yang indah orang hidup. Karena itu firman Tuhan. Kita akan baca bersama. Kita akan buka bersama kitab kita dan kita akan melihat kita akan melihat dalam kitab pengkhutbah di sana kita diperingatkan oleh Tuhan kita akan buka bersama dalam kitab pengkhutbah. kita buka bersama kitab pengkhutbah. Kita akan buka bersama dalam pasal yang 12 hanya satu ayat saja kita akan baca firman Tuhan ini dengan bangkit berdiri. tapi kita bangkit semua kita bangkit berdiri. Korba pasal 12 ayat yang pertama kita akan bersama baca bersama 1 2 3 ingatlah akan penciptamu dalam masa muda sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesempatan bagiku di dalam terima kasih selamat mau betul-betul di masa muda kita betul-betul ingat kepada Tuhan pencipta kita dan kita sama-sama mengenal siapa Tuhan pencipta kita itulah Tuhan dan Bapak yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Yesus yang sudah mati di atas saling tanggung dosa-dosa kita dan sudah bangkit supaya kita boleh diselamatkan bukan saja untuk memiliki keselamatan hidup kekal di surga tetapi supaya mendapatkan keselamatan kehidupan yang baik bahkan yang memasak banyak kita dalam ini Tuhan katakan ingatlah akan pencipta siapakah yang menulis firman ini yang menulis surat ini adalah seorang raja yang begitu luar biasa yang bernama Salom kita melihat bahwa di dalam fase perjalanan hidup Salom kita melihat Tuhan boleh memilih dia menetapkan dia menjadi raja bagi Israel menggantikan daun karena sejak masa anak-anak remaja dan mudanya dia boleh mengenal Tuhan dia boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Yahweh Tuhan yang benar tetapi kita melihat dalam perjalanan hidupnya pada waktu dia sudah duduk bertanda sebagai raja dimana segala kemewahan kekayaan kemuliaan dan kekuasaan ada dalam dia keadaan sona yang begitu enak begitu nyaman begitu mamur dalam hidungnya membuat dia terseret ke dalam dosa dan ke dalam penyemahan berhak di dalam satu fase dalam hidungnya dia sempat melupakan dan meninggalkan Tuhan Yahweh Israel yaitu Tuhan Yahweh yang benar yang kita kenal dalam Yesus Kristus karena itu disini kita melihat melalui firman Tuhan ini dalam ilham kudus selama menuliskan kita dan mengingatkan kita untuk kita ingat terus kepada Tuhan khususnya pada masa muda karena di dalam usia yang begitu muda Salomo menjadi raja dan menikmati segala kekuasaan kejayaan kemuliaan pada waktu dia betul-betul sudah memiliki semuanya itu saat di masa muda dia sudah duduk bertata menjadi raja dia kemudian melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan dia tidak ingat lagi kepada Tuhan yang sudah memilih dia menetapkan dia menjadi raja Israel padahal Tuhan bisa memilih anak-anak Daud yang lain karena Raja Daud yang punya banyak istri dan dia punya banyak anak kita melihat bahwa Tuhan bisa menggerakkan dan menetapkan raja yang baik untuk saya tetapi kita melihat karena Tuhan Tuhan bawa Salomo masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa untuk memimpin umat Tuhan itulah umat Israel tetapi kita menerima dia menceritakan kalau kita lihat dalam kitab dan itu merupakan sebuah peringatan Tuhan untuk kita kita lihat apa yang diceritakan oleh Salomo di dalam pasal-pasal sebelumnya dalam kitab penghutbah kita melihat saudara dalam firman Tuhan dalam penghutbah pasal yang kedua penghutbah pasal yang kedua ayat yang pertama kita akan baca mulai yang satu dikatakan disana kita baca bersama satu dua tiga aku berkata berbahagia mari aku menguji kegerangan nikmat kesenangan tapi lihat juga itu pun sia-sia tentang tertawa aku berkata itu bodoh dan mengenai kekirangan apa gunanya aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggul sedang akal budiku tetap memimpin dengan ikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan selama hidup mereka yang benih aku melakukan pekerjaan pekerjaan besar mendidikan bagiku rumah-rumah menanami bagiku kebun-kebun anggun aku mengusahkan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan kumpah dua buah aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman puan-puan muda aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lain di rumahku aku mempunyai juga banyak sapi dan kamen doma melalui siapapun yang pernah hidup di Hirsalem sebelum aku mengumpulkan bagiku juga perak dan kemas harta beda raja-raja dan daerah-daerah aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduan ikat dan yang menyenangkan anak-anak manusia yang banyak undik dengan demikian aku menjadi besar bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Hirsalem sebelum aku dalam pada itu ikhmatku tinggal tetap pada aku aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya dan aku tidak pernah hatiku dari sukacita apapun sebab hatiku bersuka cita karena segala jerit bayaku itulah buah segala jerit jerit ketika aku meneliti segala pekerja yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jerit bayak lihatlah segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjari hangit memang tak ada kepentingan di bawah matahari kita melihat pada waktu raja salomo dia menjadi raja waktu dia masih mundur dia katakan aku mau menikmati semua kesedangan dunia aku punya kekuasaan aku punya keuangan dan harta yang banyak aku punya kemuliaan dan itulah yang dia lakukan apapun yang disenangi dan dilihat oleh matanya dia turuti semua dia senang dia coba minum anggot minum minum matras dia katakan dia menanam dan mengembangkan apa jadi kesenangan hobinya dia kumpul binwanita binwanita yang cantik yang suaranya sangat berdu bahkan dia katakan satu hal yang tidak karena dia kumpul sebanyak gun 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 dia punya kekuasaan sebagai seorang raja dia selalu mendapat upoti perampuan cantik selalu ada begitu banyak pejabat dari dari daerah yang karena ingin dapat naik pangkat sengaja saudari seluruh oh Tuhan ku raja aku punya barang yang bagus wah barang ini bagus kan dan mungkin di seluruh kolom israel tidak ada yang lebih cantik dari padid saya aku persembahkan ini kepada raja dasar raja playboy mata kerajaan semua diterima anak seperti itu dia punya bapak playboy dan itu seorang playboy punya banyak istri karena itu kita melihat dalam garis dan anak salam surah anak lebih super playboy ini dan dia berusaha melakukan ini dia sedang mencoba sebuah observasi dia sedang mencoba betul-betul ingin memuaskan hatinya hidupnya dengan segala hawa nafsu kesenangan dunia dia tidak berusaha sedikit itu yang dilakukan tetapi kita melihat pada akhirnya dia berkata serabuh nya itu sia sia karena itu tidak membawa perkenalan Tuhan dalam hidupnya justru menyebabkan keburkan Tuhan datang ke sini dan kita melihat pada akhirnya kerajaan Israel yang begitu luar biasa yang sudah dibangun sejak kemimpinan dan kemudian diteruskan oleh Solomon dikoyangkan oleh Tuhan sehingga sesudah era Solomon kerajaan itu menjadi terpecat kerana Solomon sebagai ayahnya pada masa dia meninggalkan Tuhan yang jauh daripada Tuhan dan hidup di luar kerana Tuhan dia mewarisi sebuah warisan yang jahat sebuah terlindungan yang tidak baik berkenaan itulah sebabnya anaknya tidak lagi betul-betul punya hati yang suku-suku melekat kembali sehingga Raja yang menggantikan Solomon sesudah kerajaan yang betul-betul dikoyakan di sini kita bersama dia bahwa dalam hidup ini kita hanya punya sebuah pilihan apakah kita mau hidup kita di masa muda ini masuk dalam rencana Tuhan ataukah kita mau masuk dalam rencana sehat Yesus berkata pencuri datang hanya untuk mencuri pembunuhan yang di dasar Yesus ingin berkata bahwa setan yang adalah pencuri mau datang hidup ke dalam hidup seseorang beruntah untuk mencuri masa depannya mencuri keindahan hidupnya di masa muda dan pada akhirnya akan berusaha membunuh dan membinas dia dalam tetapi Yesus katakan aku mau datang di dalam hidupan untuk merencanakan semua rencana yang baik rencana kita yaitu aku datang kepada Yesus untuk punya hidup dan memiliki hidup yang betul-betul hidup yang berarti itu semua hidup yang punya masa depan bukan sekedar menjalani kehidupan secara rutinitas tanpa arah tidak tahu hukuman tetapi mempunyai hidup yang berarti yang punya goal punya sesayang punya masa depannya tidak dalam hidup dan Yesus Tuhan mau engkau memiliki itu di dalam segala kehidupan Tuhan katakan masa depan kota ini ada di antara kau sebagai anak dan Tuhan mau engkau masuk dalam rencana yang kekal untuk masuk dalam rencana yang ingat supaya engkau boleh dipakai Tuhan sebagai alakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar di kota ini provinsi dipakai dimaksa dan inilah sesungguhnya yang menjadi kenal Tuhan dan rencana Tuhan tetapi kalau engkau berkata tidak Pak Pendeta saya masih muda saya masih punya umur yang panjang saya memakai hidup saya di masa muda ini untuk bersenang senang untuk menikmati semua kesenangan dusti dan itu tidak berdol apakah itu kesenangan yang berdosa itu tidak saya mau turuti hati saya saya turuti semua hawa nafsu dan kira mata saya maka ingat baik-baik kata rumah maka rencana setan itulah yang akan terjadi lagi dia akan mencuri masa depannya dia akan membunuh dan membinas sehingga itu akan berakhir kepada kematian kematian kekal dalam berakhir jangan kau berpikir bahwa aku masih muda umur saya masih panjang saya berkata saya masih punya kesempatan hidup lima bulan tahu Tuhan Tidak ini apai karena kau tidak tahu apa akan terjadi hari esok kau tidak tahu kalau malam ini kau pulang kau akan masih tetap ada dalam keadaan yang baik atau tidak 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 tidak